Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Mr. Akang kali ini izinkan Mr. Akang akan bercerita dan berbetul kisah tauladan yakni kisah dari negeri serubu satu malam kisah Abu Nawas namun sebelum kita berlanjut kepada kisah Akang mohon lakukan sesuatu yang gratis untuk kemajuan channel ini yaitu subscribe mudah-mudahan dukungan dan support anda menjadikan channel ini lebih baik dan berkembang di masa mendatang kali ini Akang akan bercerita Abu Nawas di bulan puasa ditantang bermimpi kita ikuti kisah pada suatu hari tibalah saatnya Robadon memasuki wilayah negeri seribu satu malam Abu Nawas sangat bergembira ketika datangnya bulan suci romadon dia berniat di hatinya bahwa di bulan suci romadon ini akan tekun sekali memperhias diri dengan ibadah-ibadah di bulan suci romadon dan akan berpuasa penuh di bulan suci romadon sebagaimana yang telah disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang merasa bahagia ketika masuk bulan suci romadon maka Allah SWT akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka demikian Abu Nawas sangatlah gembira dan bahagia ketika bulan suci romadon masuk dan tiba di negerinya Abu Nawas di puasa pertama begitu sangat bahagia demikian puasa kedua hari dan ketiga hari selanjutnya sampai pada suatu hari teman-temannya Abu Nawas merasa kehilangan akan kehadiran Abu Nawas di tengah-tengah mereka sehingga ada beberapa teman Abu Nawas yang pada bulan suci romadon agak kurang rajin berpuasa tidak bedanya seperti zaman sekarang ada yang rajin berpuasa ada juga yang malas-malasan bahkan ada yang sama sekali tidak ingin berpuasa bahkan kadang-kadang di bulan suci romadon ini yang aneh motor itu rata-rata rusak lagi jalan begitu lurus begitu di sebelah ada warteg itu motor belok sendiri makanya kendaraan servis dulu kalau mau bulan suci romadon kendaraan di dalam jiwa ini agar kita kuat di dalam menahan gunaan di bulan suci romadon ini teman-temannya Abu Nawas juga sama mereka agak jarang mau berpuasa sementara Abu Nawas sangat tekun akhirnya kedua temannya ini berdialog ngomong-ngomong Abu Nawas kemana ya jarang kelihatan saat ini bulan puasa kayak gini mah teman yang satu lagi menjawab kayaknya dia khusus bener beribadah nih lagi puasa begini kemungkinan di rumahnya dia kalau kita mau ketemu harusnya kita ke rumahnya ya sebenernya gua kangen bukan sama dianya sih tapi sama candaan sama kelakarnya kira-kira kalau kita ke rumahnya nih dia lagi berpuasa kita enggak puasa enggak enak juga kita kerjain dia gimana kira-kira kita bawa nih makanan yang banyak rumahnya terus kita bodak dia kira-kira kuat dia kuasanya kalau pun dia kuat kalau nyampe buka makanan itu jangan dikasih makanan sama dia ya kita ke rumahnya kita beli makanan yang enak-enak nih gua punya nih duit yaudah kalau gitu beli makanan yang banyak yang enak-enak kita ke rumahnya ya nih temennya berdua belanja nih yang melihat yang enak-enak lah yang sekiranya menggoda hati gitu kan ya jangan puasa itu jangankan kita melihat yang enak-enak yang lezat-lezat melihat air ngerucut aja nih dikerat bawaannya gua segar bener itu padahal memangnya air mentah ya emang begitu bawaannya lagi puasa mah apalagi ngelihat yang enak-enak ya aduh gua udah bener bawaannya gua nafsu banget padahal begitu berbuka mau kita minum doang air setiap gua bisa membawa korma itu udah kenyang duluan ya emang puasa itu penuh dengan keindahan penuh dengan panorama yang sangat menakjubkan ya kalau hari-hari biasa selain bulan suci romadon itu lontong kita lihat biasa-biasa saja tetapi bulan suci romadon cukup luar biasa kita lontong didampingkan sama korma luar biasa itu top bener itulah perbedaannya bulan suci romadon nah setelah teman-temannya abunawas ini berbelanja buah korma buah jeruk buah-buahan apal bir dan segala macem terus minuman yang segar-segar sari madu ya dan lain-lainnya dibawalah berkunjung ke rumah abunawas nah mereka berkunjung di rumah abunawas nah ini begitu sampai di rumah abunawas terdahulu salam ya teman-teman assalamualaikum abunawas keluar walaikumsalam waduh lupa tetuban ini main iya kita kangen sama lu ya ngobrol aja dulu disinilah ibu naos ngomong-ngomong nih puasamu oh iya dong puasa romadon itu setahun sekali wajib kalau kamu-kamu mau tahu nih seandainya kita tahu makna bulan suci romadon kita pasti ingin di dalam satu tahun ini bulannya romadon semua tuh 12 bulan ya cuman yang teteh gak pada tahu aja makanya puasa gak lu pada ya kita kali ini gak puasa dulu abunawas tapi kalaupun kita gak puasa kita udah bawa makanan enak nih buat kamu nih kali aja kamu mau makan barang siang ini wah gak bisa gua harus puasa harus sampai tuntas sampai maghrib ya udah kalau begitu makanan ini gak kita simpen dulu kalau begitu sekarang sebagai temen nih kita sudah loyalitas harusnya beli bukan yang enak-enak nih buat berbuka gunawan bagaimana kalau kamu ikut kita kemana ngabuburit ah ngabuburit 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 ya kata abunawas lumayan dah ngabuburit barang gua jadi juga makanan enak-enaknya buat buka nih ah karena mereka sambil menunggu waktu tiba berbuka puasa nah kemudian setelah sore sebentar lagi menjelang berbuka puasa nah ini mereka sama-sama menuju ke masjid kata abunawas wah ya teman-teman sebentar lagi nih waktunya berbuka akan tiba mari kita berbuka bersama di masjid nah disana kan lebih nyaman tempatnya nanti kita bisa sholat maghrib berjamah juga teman-temannya jawab yaudah ayo kita kesana bu alam makanan itu campailah di masjid kemudian sebelum mereka berbuka kemudian teman-temannya bertanya kepada abunawas abunawas ini makanan sudah kami siap siapin ya nah sesaat lagi kami berbuka nih ini kamu persiapan sholawatan dulu deh di masjid biar enak nanti habis sholawatan kamu ngebatalin puasa bareng disini selanjutnya tibalah saatnya waktu berbuka nah ini abunawas keluar teman-teman mana makanannya tadi buat berbuka abunawas sebaiknya kamu minum aja dulu setelah minum kamu teman-teman teman-temannya 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 kita berbuka bareng bersama disini teman-temannya abunawas mengurangnya baik walaupun tetap aja dia ngaji dulu akan kilauan dia pencampuran sudah pencampuran sudah selesai menghampirilah teman-temannya gimana teman-teman sudah saya sudah ngaji kalau kita makan aduh abunawas ini sebenarnya kita beli makanan ini betul buat kamu tetapi kami ingin eh diantara kita ini bertiga kamu saya dan dia nih kita akan menjadi pemilik dan penyantap makanan ini kalau kita bertiga kita melaksanakan lomba abunawas ya benar lomba apa lombanya kita lomba tidur dah di dalam tidur itu nanti kita akan mimpi jadi sebut aja nih perlombaan mimpi siapa yang mimpinya paling indah abunawas nanti dia berhak makan makanan ini semuanya dah gitu nah kata abunawas ya udah gak jadi masalah sekarang kita tidur di ruangan mana abunawas biar enak temen-temen yang berdua udah berangkat di satu ruangan temen-temennya ditaruh makanan itu di bawah di lantai tidurnya masing-masing nih abunawas 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 ini namanya kan bulan kuasa kalau seberada yang bangunin sahur-sahur 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 bangun semua bahwa dulu juga begitu ada ngebangunin jauh-jauh-jauh pada bangun mereka ini nah setelah bangun ketiga nih teman yang pun awas yang tadi saya ini mimpi punya mobil mewah Oh mantap supirnya supir pribadi joknya nyoi pokoknya top dah saya punya rumah bertingkat megah tuh kemudian saya banyak uang mau beli apa saja gampang waduh enak benar mimpi saya indah benar nah temannya yang satu lagi bilang itu tidak seindah mimpi saya kamu apa mimpi kamu emangnya ah pun awas saya mimpi begini bahwa di negeri kita ini telah terjadi kemaslahatan yang sangat luar biasa semuanya orang tidak kesulitan masyarakatnya semuanya pada kita sejahtera tidak ada yang tidak makan tidak ada yang tidak punya kegiatan ekonomi semuanya bagus jalan-jalan rapi gedung-gedung rapi bagus tertata dengan baik naman-naman indah terurus dengan bagus nah jadi tidak ada satupun orang yang miskin di negeri kita termasuk saya juga orang kaya nah itu adalah mimpi yang sangat indah bukan betul juga mimpi kamu bagus nih abu nawas merenung ditanya sama temen yang berdua nah sekarang giliran kamu abu nawas kamu mimpi apa ini abu nawas mimpi saya itu sangatlah bermakna dan sangat mengandung keindahan yang luar biasa memang kamu mimpi apa abu nawas saya mimpi bertemu dengan nabi daud alaihi salam nabi yang sangat gemar berpuasa yaitu satu hari puasa satu hari berbuka satu hari puasa lagi satu hari berbuka lagi dan dia sepanjang usianya selalu berpuasa puasa sunnahnya lalu puasa wajib nah dengan demikian saya bertemu dengan dia dan dan dia bertanya kepada saya kamu abu nawas betul saya kangging nabi saya abu nawas kamu berpuasa saya berpuasa wah bagus ini kan sudah waktunya berbuka kenapa kamu tidak berbuka saya tidak memiliki makanan kangging nabi oh udah kalau begitu kamu berbuka saja ayo silahkan tuh kamu makan mau makanan apa semua enak-enak silahkan kamu makan nah jadi teman-teman begitu saya ditawarin makan nih sama nabi daud alaih salam saya sponsor memakan makanan pemenang yang ada tadi yang kalian sediakan tuh sampai habis waduh mau makan abu nawas lah iya berarti pemenang daripada perlomba ini saya karena walau bagaimanapun bibi saya sangat indah karena dia ada keindahan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia bertemu dengan santapan yang lezat pada saat berbuka puasa apalagi berbuka puasanya dengan yang manis-manis ditambah setia sama kita ada bikinlah sebuah kisah bagaimana kecerdikan abu nawas yang tadinya mau dikerjai oleh teman-temannya malah sebaliknya dia adalah pemenang dan teman-temannya seolah-olah kalau dikerjain oleh beliau memiliki hikmahnya saja ya walaubagaimanapun kekurangan daripada sahabat kita mereka adalah tetap teman-teman kita dan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak baik buat sahabat kita karena kadang-kadang sahabat lebih dari segala-galanya bahkan kadang lebih baik daripada saudara kita sendiri terima kasih sampai jumpa di kisah yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati